hai hai oh yes dan kali ini kita kandunga bongkar lagi sebuah mesin pemotong kayu mini atau sensor mini atau pemotong kayu mini ya dan itu menggunakan baterai jadi tinggal di cas gitu guys ya kalau baterainya habis tuh di sini dia bentuknya seperti ini dan kita akan bongkar ya jadi kita penasaran dalamnya seperti apa dan ya kita akan bongkar saja naik waktu itu udah gue mau itu itu ada ada port USB jadi gue kasih supply dari situ dan ini secara bentukannya kayak gini tubarnya kayak begitu ya dan dia kita akan bongkar ya terus guys ini untuk baterainya seperti ini ya Nah kan tadi ada port USB ya Nah kebetulan itu dudukannya beda ya guys gak sama ini baterai eksternal lagi ya jadi beda lagi sama yang aslinya Nah itu gue kasih kabel lalu kebal tuh kasih gue port kayak itu port USB dan disitu ada portnya lagi tuh USB jadi dari sini tuh dia jadi port yang ini USB yang ini masukin ke situ ya lumayan sih bisa ngehidupin Oke sekarang kita bongkar saja yang pertama kita bongkar bagian itu dulu bagian bar baru itunya tuh ya yep guys kita bongkar dulu ya oke sini dia sudah terbongkar itu bagian nah ini bagian pengunci di bar nya ya Oke lalu ini untuk bagian rantai sama si bar nya ini bar nya pun mini ya jadi kayak emang kayak mesin mesin sensu-sensu atau mini gitu ya ini baterai kayak gini untuk rantainya juga seperti ini Nah itu dia guys ya bentukannya ya guys ya anjing ya guys ya lagi Oke dan terus eh sedar ini untuk bagian mesin pemutarnya itu untuk apa gear di rantainya kayak gitu ya itu ada beberapa baut yaitu 4 baut kayaknya ya Oke sekarang kita bongkar setelah dulu lagi saja guys oke ini dia sudah terbongkar dan ini untuk bagian frame untuk pakai C-nya ini terbuat dari plastik terus di bagian dalamnya itu ada dinamonya juga nah itu dia ada kabel-kabel untuk pengkabelannya seperti ini hasil custom-nya pakai kabel warna biru itu ada kabel-kabel yang merah hitam terus saya mau menyambungnya seperti itu terus itu ada bagian saklar nah ini dari bawah dari bawah ini kalau masang kabelnya kebalik pun mungkin mutarnya kebalik jadi tinggal dibalikin saja terus itu bagian dinamonya ini kalau tidak salah dinamonya rusak di bagian karbon beras jadi saya bikinkan lagi lagi tutorial cara ngeganti karbon presennya karbon presenya di dalamnya mungkin linknya ada di bawah deskripsi ya cek saja itu dia proses mutarnya kayak gitu ya ini supply-nya tuh 24 volt guys kalau gak salah setelah gue cek di baterai originalnya 24 volt oke jadi seperti itu ya untuk pembongkaran kali ini jadi untuk video yang lainnya cek saja di bawahnya deskripsi video dan terus watchingnya pokoknya video dan subscribe juga guys siuk subscribe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih